Halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Om Uzo Ya video kali ini Om Uzo mau bahas episode keempat Ultraman Dekar So gak selama-lama kita langsung liat aja guys gimana sih videonya let's go guys Ya kali ini Om Uzo mau bahas episode keempat Yang mana ini adalah debut Mons Arger setelah sekian lamanya gak muncul sejak Ultraman Dekar Yaitu pada tepatnya 25 tahun yang lalu Ya langsung aja kita mulai teman-teman Ya ini dimulai dengan adegan dimana Karata, Ichika dan juga Ryumon ini sedang berlatih tembak-tembakan dengan alien Ya seperti biasa Karata pun dengan barbarnya maju ke garis depan dan tanpa sadar ia malah terinjak monster Nah untungnya ini hanya simulasi walaupun Ultradiflasher sempat hampir muncul Gara-gara Karatanya panik teman-teman Ya tapi untungnya dia berhasil mencegahnya sampai-sampai Hanejiro pun menegur Hampir aja nih ketahuan ya teman-teman Wow dan kemudian kita diperlihatkan dengan Pak Murau sini Dan juga Mbak Sawa dan juga Asakage yang lagi mengamati rekaman Gomora Yang bermutasi menjadi Safir Gomora Nah disini dijelaskan kalau monster yang sudah bermutasi akibat Safir ini jauh lebih kuat dari bentuk fase normalnya Nah Asakage pun menjelaskan untuk mengatasi permasalahan ini yang pastinya gak akan terulang lagi ke depannya Bahwa divisi sudah menyiapkan rancangan untuk pesawat Guts Gripon yang merupakan gabungan dari Guts Hawk dan juga Guts Falcon Hanya masih saja membutuhkan akumulasi data lebih banyak lagi agar dapat digunakan secara maksimal di dalam pertempuran Ya lalu kemudian adegan berpindah ke sebuah pemandaian air panas di sebuah kota yang tengah ada masalah di dalam pembangunannya Yang mana ini terganggu teman-teman Disini ketua pembangunan yang diperankan oleh Masami Huroichi yang sebelumnya kita kenal dengan Dwichiro Matsunaga di dalam seri Ultraman Nexus Itu juga muncul teman-teman Nah tiba-tiba saja tanah yang mereka injak pun retak dan dari dalam tanah muncul semacam kapsul lonjong raksasa yang berwarna ungu Nah disini pun Guts Light langsung meluncur ke dalam TKP Sementara Kanata dan Hanegiro bersiaga di pesawat masing-masing Ya kemudian ketuanya pun bilang kalau mata air panas untuk pemandian mereka ini kering Dan memutuskan untuk menggali lebih dalam dan malah menemukan kapsul tersebut Ya sementara itu Hanegiro menganalisa bahwa kapsul tersebut berasal dari luar angkasa Dan disini Mbak Esangwa pun menafsirkan ada semacam pesan tersirat dari objek kapsul tersebut Terungkap saja kalau kapsul tersebut sudah tertanam di bumi sejak 1300 tahun yang lalu Ini juga menjadikan referensi ke serial Ultraman Rubu Dimana kejadian kometnya juga jatuh di kota Ayaka terjadi pada hal yang sama Pada tahun 1300 tahun sebelum serisnya Ya wajar aja karena disini lagi-lagi sutradaranya sama ya teman-teman Ya sepertinya Pak Masayoshi Takasue ini banyak menyelip-nyelipkan referensi dari Ultraman Rubu ya Ya lalu kemudian datanglah monster-monster Arger di dalam kapsul tersebut Dan mengamuk menghancurkan kota Guts Falcon dan Guts Hawk pun muncul dengan perintah untuk menjaga garis pertahanan Karena proses evakuasi belum selesai Disini Kanata berusaha untuk menembaki Namun tidak ada yang mempan teman-teman Ya karena ternyata kulit monster-arger itu lebih kuat dari berlian Dan materialnya berasal dari luar angkasa Ya karena data untuk Guts Griffon juga masih belum siap Maka masih belum ada serangan yang bisa menembus monster Arger itu Kemudian pesan tersirat dalam kapsul itu terungkap Kalau monster Arger ini merupakan monster edisi terbatas Yang bisa dipesan untuk menghancurkan peradaban Nah jadi sistemnya semacam barang PO nih teman-teman Ya kemudian ini emang kedengarannya aneh sih ya Tapi serem juga kalau bisa pesan untuk bertujuan memusnahkan sebuah peradaban Wow kacau banget ya teman-teman Ya lalu disini pun Kanata berubah menjadi Ultraman Dekker Karena pesawatnya terkena serangan dan harus mendarat darurat Ryuman pun mencoba menghubungi Kanata untuk memastikan dia baik-baik saja Tetapi karena sudah terburu berubah menjadi Ultraman Dekker Hanegiro pun buru-buru mengubah suaranya menjadi Kanata Dan menjawab panggilan dari Ryuman teman-teman Ya disini sih lucunya cara bicaranya agak aneh Sampai Kanata alias Dekker juga gak suka mendengarnya Hingga akhirnya disini Kanata pun berubah menjadi strong type Dan Hanegiro pun mengarahkan Dekker untuk menyerang bagian syaraf di atas kepala Mons Argel Tapi malah tangannya terkena serangan listrik hingga masih belum bisa juga untuk menyerangnya Ya disini dengan nekat Hanegiro pun dan juga Ultraman Dekker berusaha Menggabungkan Guts Falcon dengan Guts Hawk agar membentuk Guts Griffon Dengan cara Dekker mengguncangkan mata air agar menghempaskan Guts Falcon yang tergeletak di dalam tanah Supaya dia bisa terbang ke udara teman-teman Wah disementara Guts Hawk dengan cepatnya menggabungkan konektor ke dalam Guts Falcon Dan menjadi Guts Griffon Ya disini akhirnya penggabungan pun berhasil Guts Griffon mulai menyerang Mons Arger yang dibantu dengan Ultraman Dekker Ya kemudian dia dihajar dengan kaki Lalu dari atas pun Guts Griffon menembakkan laser setepat pada syarafnya Dan akhirnya Mons Arger pun bisa dikalahkan Ya dan pada akhirnya kondisi pemandian air panas pun kembali normal teman-teman Dan Pak Ketua Pembangunan yang sempet jepret-jepret foto Ultraman Dekker ini Lucunya memutuskan untuk menjadikan foto Ultraman Dekker tersebut sebagai foto promosi ya Aduh lucu banget teman-teman Ya lalu kemudian di minggu depan Akan ada debut Ultraman Dekker Miracle Type Yang akan melawan L-Laking Ya sejauh ini alur cerita Dekker ini bener-bener enak banget buat diikuti Gak kecepatan ataupun gak terlalu lambat Bener-bener pas porsinya ya Oke guys jadi mungkin segitu dulu ya Bahas episode keempat Ultraman Dekker So kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.